Sekarang, kolaborasi di musik K-pop bukan cuma dilakukan antara penyanyi Korea aja. Banyak lagu-lagu kolaborasi yang enak banget antara grup-grup K-pop dan penyanyi luar Korea. Mau tau apa aja? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, share dan pencet tombol notifikasinya dulu ya! I Don't Need Your Love Di tahun 2019 lalu, NCT Dream merilis sebuah lagu berjudul I Don't Need Your Love bersama penyanyi asal Inggris, Harvey. Kalau denger lagu ini, dijamin deh kalian akan langsung good mood karena musiknya yang ngebeat bikin kalian mau ikutan joget bareng NCT Dream dan Harvey. Written in the Stars Wendy Red Velvet sempat berkolaborasi dengan artis besar asal Amerika John Legend pada tahun 2018 lalu. Keduanya menyanyikan lagu akustik yang indah berjudul Written in the Stars. Selain bikin lagi saat didengar, lagu ini juga bisa banget loh kalian nyanyiin ke orang pesayang. Ice Cream Ice Cream adalah lagu kolaborasi dari Blackpink dan Selena Gomez. Dirilis tahun 2020 lalu, lagu yang punya vibe cute dan seksi ini gak cukup didengerin cuma sekali. Gak hanya itu, MV-nya yang super colorful juga enak banget untuk ditonton. Boy With Love Siapa sih yang gak suka dengan lagu kolaborasi dari BTS dan Halsey ini? Boy With Love punya melodi musik dance yang bikin orang mau ikutan joget setiap denger lagu ini. Gak salah jadinya kalau lagu ini jadi sering banget diputar di radio-radio termasuk di Indonesia. I Love You 3002 Lagu milik penyanyi Indonesia Stephanie Putri ini memang sempat terkenal banget gak cuma di Indonesia tapi juga di Korea Selatan. Sampai-sampai akhirnya Jackson Wang menyanyikan lagi lagu ini bersama Stephanie Putri dengan sedikit perubahan lirik. Tapi gak kalah sama versi aslinya, I Love You 3002 ini juga enak banget untuk didengarkan. Itu tadi beberapa lagu kolaborasi K-pop yang gak cukup kamu dengerin sekali aja. Gimana? Ada lagu favorit kamu gak? Gimana? I Love You 5002 Terima kasih.